Buktikan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2. Di sini pernyataan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2, itu artinya akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Maka di sini pertama-tama kita asumsikan. Dan asumsikan bahwa akar 2-nya itu merupakan bilangan rasional. Misal, akar 2-nya itu sama dengan A per B, di mana Fpb A, B harus sama dengan 1. Maka di sini kita punya 2-nya itu akan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Ini tuh berarti A kuadratnya sama dengan 2B kuadrat. Yang artinya A kuadratnya merupakan kelipatan 2. Jika A kuadratnya kelipatan 2, maka A-nya juga merupakan kelipatan 2. Sehingga di sini bisa kita misalkan, misal, A-nya itu sama dengan 2K, di mana K-nya itu harus merupakan bilangan bulat. Maka kita dapatkan 2K di kuadratkan akan sama dengan 2B kuadrat. Ini berarti 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Maka B kuadratnya itu akan sama dengan 2K kuadrat. Di sini bisa kita lihat bahwa B kuadratnya juga merupakan kelipatan 2. Sehingga B-nya merupakan kelipatan 2 juga. Karena A dan B-nya kelipatan 2, maka di sini A dan B-nya itu masih bisa dibagi dengan 2. Sedangkan untuk bilangan rasional, seharusnya A dan B-nya itu FPB-nya sama dengan 1, yang artinya sudah tidak dapat dibagi lagi. Maka didapatkan bahwa pernyataan ini itu kontradiksi. Sehingga akar 2 merupakan irasional itu atau tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2. terbukti benar. Sampai jumpa di soal berikutnya.